dan menyimak lebih detail apa sih kolam segaran itu dan kegunaan dari kolam segaran merupakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu 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 di video kali ini kita berada di kolam segaran yang mana kolam segaran ini merupakan kolam terbesar di dunia ataupun di nusantara untuk kerajaan dari majapahit ya sobat bangku tv karena kolam ini sangat besar sekali membentang hingga ke utara hingga selatan dan juga banyak sekali struktur batu batak kuno yang masih dipertahankan di kolam segaran ini hari ini juga digunakan oleh para warga sebagai tempat bersantai bersantai ataupun jogging ada juga tempat untuk memancing ya sebut bangku pivi di kanan kiri adanya gundukan tanah di atas dari kolam segaran ini kemungkinan di kolam segaran ini dahulunya terkumpul oleh tanah dan dibukar oleh Belanda dan sampai sekarang kondisinya seperti ini dan di tahun-tahun ini dibuatkan sebuah bandas terian ataupun tempat tempat pejalan kaki untuk menghindari dari batak kuno yang diinjak oleh warga karena kalau diinjak secara terus menerus akan kondisinya seperti ini akan cepat haus haus dan ter tergigis oleh waktu ya sebut bangku pivi kita akan berjalan-jalan dan kita terus menyusuri gimana kondisi dari kolam segaran yang konon merupakan kolam dari kerajaan Majapahit kolam kuno terbesar di Indonesia simak selengkapnya ikuti terus di jalan kami kita akan coba melihat di bawah dari kolam segaran ini ya sebut bangku tv karena banyak sekali warga sekitar dan menurut mitos oleh orang-orang warga lokal bahwasannya di antara tahun 2010 ataupun ke bawah ini ada sebuah ikan ikan yang mana ikan tersebut merupakan ikan dan ular dari kerajaan Majapahit dan mitosnya lagi jika area sini merupakan tempat pembuangan piring emas yang konon banyak bangsawan-bangsawan kuno bangsawan-bangsawan dari kerajaan Majapahit melempar piringnya setelah makan di area sini tapi tidak ditemukan sebuah piring emas ataupun sebuah benda-benda logam dari segaran tersebut kondisi dari setelah hujan terbilang cukup nyaman ya sobat bangubivi karena tidak terlalu panas kalau di siang hari mungkin terlalu panas jatuh men Saan itu? Pada balas, kembali pesakit Wah? Gede apa? Gede apa? Itu sana ita iwaj Iya pak Tolong Tuh, nah sekarang iwaj Terus Penyenangnya ini tak? Iya Masu nanti masuk Ayo tinggal ya Jadi di area sini banyak sekali Pemancing ya Pemancing Menjadi spot Mancing yang paling terkenal Di Mojakerto Ikan-ikan Mulai dari ikan-ikan lokal Menjair Water dan lain sebagainya Kalau di daerah barat Dari kolam segarang tersebut Ada kuliner Dari Trawulan Kuliner sambal water Merupakan makanan khas Dari Trawulan Jika datang kesini Jangan lupa untuk mampir ke Kuliner Dari Makanan khas Trawulan Ikuti seringkapnya Kita akan berjalan-jalan Di Kolam segaran Dan menyimak lebih detail Apa sih kolam segaran itu Dan kegunaan dari kolam segaran Menyimakkan Tempat penampungan sebuah Air Dari Pegunungan Ataupun sebuah Aliran air Di Kalibrantas Kemudian Masuk ke dalam kota Dari pusat kerajaan Majapahit Itu saja yang bisa saya sampaikan Kurang lebih Mohon maaf Salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu 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 Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama budaya Salam Kebajikan Salam Rahayu 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 Rahayu